Halo guys, kembali lagi di channel Droom dan selamat datang di plot Ice Cream 8 Final Chapter. Berperan sebagai bapak penutup Ice Cream Saga, Ice Cream 8 yang rilis pada tanggal 15 Desember tahun 2023 untuk Android dan iOS melanjutkan kisah Ice Cream 7 secara langsung. Selain itu, sosok Evil Nun juga akan terlibat dalam game ini. Kami sendiri menyarankan kalian untuk menonton video plot Evil Nun dan Ice Cream series terlebih dahulu. Sudah kami buatkan playlist khususnya. Nah, setelah menyimak kisah dari kedua seri tersebut, mari kita lanjutkan petualangan 4 bocah, yaitu Jay Brown, Mike, Liz, dan Charlie Beban melalui Ice Cream 8. Menghilangnya Jay Brown membuat kedua orang tuanya menjadi sangat khawatir. Sambil menangis, sang ibu memohon pada seorang petugas polisi untuk menyelidiki kasus menghilangnya anak-anak yang belakangan ini marak terjadi. Saat ditanya mengenai hal-hal yang mungkin dapat membantu proses penyelidikan, ibu Jay Brown memberitahu perihal suara terkeskrim yang ia dengar di sekitar rumahnya. Di sisi lain, Rod Sullivan sedang menggedor-gedor pintu ruang kendali tempat Jay Brown, Mike, Charlie, dan Liz sedang bersembunyi. Tempat persembunyian mereka bisa sampai ketahuan oleh Rod berkat kecerobohan Charlie. Dimana setelah menyelesaikan tugasnya di luar, bukannya langsung kembali ke ruang kendali, ia malah terpancing untuk menyantap seloyang kue. Barulah saat keberadaannya diketahui oleh Rod, ia langsung berlari masuk ke dalam ruang kendali. Terima kasih banyak, wahai beban. Kondisi ini memaksa mereka berempat untuk menahan pintu diri dalam. Namun kemudian, sadar mereka tidak akan bisa terus menahan pintu, Jay Brown pun memeriksa sisi ruangan untuk mencari jalan keluar. Mendapati saluran ventilasi tersembunyi di bawah sofa, ia segera menggeser sofa dan membuka penutup saluran menggunakan linggis. Pada akhirnya, membawa mereka keluar dari ruangan itu. Tanpa ada siapapun yang menahan pintu, Rod akhirnya berhasil membobol masuk. Namun, perasaan bahagiannya seketika berubah menjadi kemarahan ketika ia melihat bagaimana keempat bocah yang hendak ditangkapnya sudah kabur melalui saluran ventilasi. Sembari mengungkapkan perasaan kesalnya, di mana kali ini ia sudah kehilangan motivasi untuk menjadikan para bocah sebagai resep es krim spesialnya, Rod mengaktifkan sistem keamanan sisi pabrik, seketika menutup semua jalan keluar yang ada. Ini sudah menjadi personal. Oh, saya tidak bergerak untuk menjelaskan ke ini, tapi partai sudah selesai, bantuan. J. Brown dan kawan-kawan bersembunyi di dalam bak belakang mobil van milik Rod Sullivan. Dan mendengar suara keributan dari luar, Mike sadar akan apa yang terjadi, bahwa Rod sudah menutup semua jalan keluar. Beruntung, dalam perjalanan menuju van, ia menemukan sebuah peta yang mungkin dapat membantu mereka. Peta itu menunjukkan lokasi dari tiga generator yang memberikan suplai listrik pada sistem keamanan pabrik, sehingga dengan menghancurkan ketiga generator tersebut, sistem keamanan akan mati dan mereka bisa kabur. Petualangan mereka berempat dimulai di sini, di mana sesuai rencana Mike, Charlie, Liz, dan dirinya akan memimpin pencarian generator di masing-masing lokasi secara bergiliran. Saat menemukan generator, gunakan walkie-talkie untuk memanggil yang lainnya. Dimulai dari generator pertama yang berlokasi di pondok milik Joseph Sullivan, ayah Rod. Orang yang memimpin pencarian ini adalah Mike. Setelah mendengar kenarsisan Liz, Mike keluar dari bab belakang mobil van untuk mencari pondok Joseph, tempat dia disambut oleh Evil Nun yang kebetulan sedang berada di halaman pabrik, hendak mencari Rod anaknya. Evil Nun terkejut melihat Mike, dan untuk melampiaskan kekesalannya melihat perawakan Mike yang sangat cabi, ia pun ingin memukul Mike menggunakan palunya. Bukan hanya Evil Nun, di area perairan juga ada krokodal, buaya peliharaan Rod yang sangat ganas. Berbeda dengan Evil Nun yang masih bisa dilawan balik, bila Mike tertangkap oleh krokodal, game akan langsung berakhir. Kondisi ini memaksa Mike untuk mengelilingi area halaman pabrik sembari menghindari pantauan Evil Nun dan krokodal sekaligus. Mengikuti pangan petunjuk, ia akhirnya berhasil menemukan pondok Joseph tempat sebuah generator berada, sehingga dengan segera Mike menggunakan wagi tolki untuk memanggil teman-temannya. Setelah semuanya berkumpul di sana, ia melanjutkan tugasnya dalam menghancurkan generator. Generator itu ditenagai oleh beberapa menara yang berada di sekitar area hutan, mengharuskan Mike untuk membuka gerbang menuju hutan. Masalahnya, kunci yang diperlukan untuk membuka gerbang dikaitkan di sebuah batang kayu di area perairan, membuatnya mustahil untuk diambil saat masih berada di bawah pengawasan krokodal. Nah, untuk mengalihkan perhatian krokodal, Mike mencari tiga telur buaya di sekitar halaman, yang kemudian ia letakkan satu persatu di sarang buaya. Satu dari tiga telur tersebut ia dapatkan dari list. Terkumpulnya tiga telur di sarang buaya sukses mengalihkan perhatian krokodal, memberikan Mike kesempatan untuk mengambil kunci gerbang. Memasang kunci itu pada mesin kendali, gerbang menuju hutan pun terbuka. Namun, Mike sadar bahwa menelusuri area hutan dengan berjalan kaki akan membahayakan dirinya, sehingga ia berencana untuk mengendarai mobil van milik Rod. Dan karena pintu garasi terkunci oleh sebuah mekanisme, ia bergegas kembali menuju pondok untuk mengambil sebuah senapan. Setibanya di pondok, Mike mendapati seseorang telah mengambil senapan, dan menjadi jelas bahwa orang itu adalah J. Brown ketika ia tidak menemukan J. Brown di dalam pondok. Berkeliling di sekitar halaman, Mike akhirnya menemukan J. Brown yang sedang membawa senapan, mengaku bahwa ia ingin melakukan investigasi. Sadar Mike membutuhkan senapannya, J. Brown memberikan senjata itu dan kembali ke pondok. Mike menggunakan senapan untuk menembah hancur mekanisme kunci pintu garasi, dan tanpa membuang banyak waktu, ia langsung mengendarai mobil van ke arah pondok, meminta Charlie untuk mengendalikan senjata penembah es yang ada di atas mobil van. Baiklah, ini... Sial saat mereka berdua menelusuri area hutan untuk menghancurkan menara yang memberikan tenaga pada generator, mobil van mengalami mogok beberapa kali. Untuk itu, Mike dan Charlie harus bekerja sama. Sementara Mike berusaha memperbaiki mobil, Charlie menggunakan senjata es untuk menembak titik lemah menara sembari menahan pasukan Miniroad yang terus berdatangan. Mereka berhasil melakukan itu, dan bersama dengan jatuhnya menara, keduanya pergi meninggalkan hutan kembali ke pondok. Tanpa adanya tenaga dari menara, generator yang berlokasi di pondok Joseph Sullivan tidak bisa berfungsi. Lanjut ke generator kedua, generator yang berlokasi di laboratorium. Kini, giliran Charlie yang memimpin penyelidikan. Tidak ada jalan masuk lain menuju laboratorium, selain melalui sebuah jendela pecah yang berada di lantai atas. Jendela itu membawanya masuk ke tempat robot koki bernama Mati berada. Rod Sullivan biasanya menggunakan area laboratorium untuk melakukan berbagai macam eksperimen terkait es krim spesialnya. Dan untuk menjaga kerasian resep es krimnya, ia sengaja menggunakan robot sebagai pekerja lab. Bukan hanya mati, di tempat ini, Charlie juga akan berhadapan langsung dengan rod itu sendiri dan para mini rod yang akan secara otomatis menyalakan alarm bila melihat Charlie. Naik ke lantai atas, Charlie akhirnya menemukan ruang generator di bagian ujung dan segera memberitahukannya pada ketiga temannya. Mike dan Liz datang, sedangkan Jay Brown mutuskan untuk tetap berada di luar agar bisa membantu Charlie dalam proses pencarian. Sebagai anak yang memiliki wakasan luas mengenai biologi, Liz menunjukkan dua bahan yang ia perlukan untuk merusak peruntup kabel generator. Padahal kan pencampuran bahan-bahan seperti ini biasanya kimia ya, bukan biologi. Sedangkan DC lain mengenal sistem komputer di ruangan itu, Mike yakin ia bisa menggunakan komputer tersebut untuk meretas generator. Tapi bukannya mulai bekerja, perhatian Mike malah terus tertuju pada Liz, pujaan hatinya. Nah, Charlie yang menyadari hal ini, mutuskan untuk mencari barang-barang yang diperlukan oleh Liz terlebih dahulu. Satu barang yang dibutuhkan Liz, yaitu cairan pembersih piring ada di tempat mati berada. Sehingga, Charlie harus melalui pantauan robot itu dan mengambilnya secara diam-diam. Sedangkan, untuk bahan kedua yang diperlukan, Charlie cukup memberitahukan ciri-ciri yang sesuai pada Jay Brown, dan Jay Brown akan mencarikannya. Mendapat dua bahan yang ia perlukan, Liz segera menuangkannya pada penutup kabel generator, dan ledakan dasya terjadi seketika menghancurkan sisi pabrik. Tapi bohong, penutup kabel berhasil dibuka, mengungkinkan Mike untuk menyambungkan kabel komputer dengan generator agar ia bisa mulai meretas. Oh iya, Mike memerlukan kabel dan blowtorch untuk melakukannya. Charlie lagi-lagi mengitari area laboratorium untuk mencari kedua benda tersebut. Kabel dapat ditemukan dengan mencari kota-kota penuh peralatan, sedangkan blowtorch ada di dalam loker yang dikunci menggunakan sistem kunci elektronik. Charlie membobol kunci elektronik tersebut menggunakan senjata elektronik plasmatic gun. Begitu mendapat kabel dan blowtorch, Mike langsung mulai bekerja. Ia menyambungkan sistem komputer dengan generator, sebelum kemudian mempersilahkan Charlie yang tidak memiliki kemampuan meretas sama sekali untuk meretas generator. Pintar. Pada akhirnya, Charlie berhasil meretas generator. Wow, jenius. Lanjut ke generator terakhir yang berlokasi di museum. Liz akan memimpin penyelidikan, dimana karena pintu masuk museum sudah ditutup, ia mau tidak mau harus masuk melalui ventilasi. Di dalam museum, Liz menyaksikan bagaimana beberapa Miniroad sedang berusaha memperbaiki tubuh robot besar nan gaul bernama Boris yang rusak setelah jatuh terkena jebakan J. Brown sebelumnya. Usaha para Miniroad membuahkan hasil. Dengan menambahkan dan memodifikasi bagian tubuh Boris, robot itu akhirnya hidup kembali, meski tanpa kaki. Namanya berubah menjadi Franken Boris. Sama seperti krokodil, bila tertangkap oleh Franken Boris, game akan langsung berakhir, menjadikannya sebagai musuh yang sangat berbahaya. Menelusuri area museum lebih dalam, Liz akhirnya mencapai ruang hadiah tempat generator berada. Ia memberitahukan lokasi generator pada ketiga temannya dan memperingati mereka akan keberadaan Franken Boris. Begitu semuanya berkumpul, mereka segera menyusun rencana untuk memanfaatkan kekuatan Franken Boris, yaitu dengan memancing sang robot untuk menabrak generator sampai hancur. Mike membutuhkan alat donkrak hidrolik bermotor untuk mengangkat pintu shutter ruang hadiah, mengharuskan Liz untuk mencari alat itu sembari menjaga jarak dari Franken Boris yang terus mengejarnya kemanapun ia pergi. Di sini, cara terbaik agar tidak dikejar Franken Boris secara terus menerus adalah dengan melakukan pencarian ke beberapa tumpukan sampah yang ada terlebih dahulu. Salah satu tumpukan sampah akan mengeluarkan topeng penjual es krim, dan bila Liz mengenakan topeng itu, Minirod dan Franken Boris akan mengiranya sebagai salah satu dari mereka, memberikan Liz kebebasan untuk mengelilingi area museum. Di bagian ujung museum, terdapat replika dan informasi penting mengenai sejarah keluarga Sullivan, mulai dari cahatan milik Joseph, topeng original tukang es krim yang biasa digunakan oleh Joseph untuk berjualan, beberapa foto kehidupan lama Joseph dan Ross Sullivan, termasuk toko es krim pertama milik Joseph, dan bahkan sebuah penggambaran mengenai bagaimana seorang penjual es krim yang bisa diasumsikan sebagai leluhur keluarga Sullivan sedang menjelajahi satu desa ke desa lainnya untuk mencari inspirasi dalam pembuatan rasa es krim yang disukai oleh semua orang. Bagaimanapun juga, dengan menyamar menggunakan topeng penjual es krim, Liz berhasil menemukan alat pendongkrak yang diperlukan. Tapi, karena alat pendongkrak itu sudah kehabisan tenaga, ia harus membawanya ke lantai atas untuk dipasang pada mesin pengisi daya. Nah, untuk mengaktifkan proses pengisian daya, dibutuhkan dua orang untuk menarik dua tuas secara bersamaan. Mengetahui hal ini, Liz pun meminta bantuan pada saudaranya, Charlie, dan karena Charlie tidak berani keluar tanpa penyamaran, Liz memberikannya topeng penjual es krim. Charlie berjalan mengikuti Liz, tapi terkadang ia juga kelihatan kurang menghargai hidupnya. Mencapai tempat pengisian daya, keduanya menarik tuas secara bersamaan, seketika mengisi daya alat dongkrak yang segera diberikan pada amai. Pintu shutter sudah siap untuk dibuka, menyisakan Liz dua tugas terakhir, yaitu mencari papan bergambar anak dan sebuah senjata agar mereka bisa memancing Franken-Boris. Papan bergambar anak diletakkan tepat di depan generator, sedangkan senjata microwave gun diberikan pada Jay Brown. Semuanya sudah siap, sehingga setelah memancing Franken-Boris ke depan ruang hadiah, dan sesaat setelah Coman dan Charlie memberikan aba-aba, Mike langsung membuka pintu shutter menggunakan alat pendongkrak, sedangkan Jay Brown menembak Franken-Boris menggunakan microwave gun dan menempelkan senjata itu pada tangan papan bergambar anak. Franken-Boris yang marah dan salah mengira papan sebagai bocah yang menembaknya langsung menabrak papan, seketika meledakkan generator dan menghancurkan tubuhnya di tempat. Hancurnya tiga generator secara otomatis mematikan sistem keamanan sisi pabrik. Tanpa membuang banyak waktu, mereka berempat kembali ke mobil van dan akhirnya berhasil melarikan diri. Perhatian Mike terganggu oleh teman-temannya yang terus mengocet tanpa henti, membuatnya tidak sengaja menabrakan mobil van pada pohon. Kondisi ini meharuskan mereka untuk melanjutkan perjalanan pulang dengan berjalan kaki. Sampai jumpa di sini bersama-sama. Great! Ini seperti a dream. Am I dreaming, Mike? Agh, stop talking all the nonsense! I need to concentrate if we want to get home in one piece. Mike, how brave you are! Please, don't bother him. Hey, since we finally managed to get out, can you tell me what you wanted to tell me before? Uh, well, I need to concentrate, Liz. Now's not a good time. Isn't this a good time for a hug? Ooh, or for a kiss? But what are you talking about? This van is stopping right now, and y'all can walk home! I prefer to walk, Mike. No, wait a minute, Liz. Maybe you're just understanding things the way that they're not. Look out for that tree. We'll hit it. No, no, no! You guys okay? It seems so. Well, we really have to walk. Di sisi lain, Rod yang sedang ena tidur terbangun oleh suara alarm keamanan. Melihat kamera CCTV yang menunjukkan aksi pelarian Jay Brown, Charlie, Liz, dan Mike, ia menjadi marah besar. Meski begitu, Rod mengatakan bahwa masih ada beberapa anak cabai yang ia kurung di dalam ruang ekstraksi. Ruang khusus yang berfungsi untuk mengubah anak-anak menjadi resep rahasia es krim spesialnya. Namun kemudian, ia sadar bahwa pintu ruang ekstraksi juga sudah terbuka sebagai imbas dari matinya sistem keamanan. Melihat ini, Rod handa menutup kembali pintu ruang ekstraksi. Ia masih memiliki rencana lain. The room has opened. It must have occurred when the security system was deactivated. Well, maybe I should pay this place a visit and close that door before the room gets distempered and my chubby kid pantry is spoiled. Jay Brown dan ketiga temannya memang sudah berhasil kabur dari pabrik es krim. Tapi, seperti yang tertulis di bagian akhir game, mimpi buruk ini belum berakhir. Masih ada satu misteri terakhir yang akan menjawab dan benar-benar mengakhiri teror Rod Sullivan. Kisah game Ice Cream 8 berakhir di sini. Bagi yang penasaran, pada game ini kita bisa mendapat 3 scene game over berbeda atau biasanya dianggap sebagai variasi bad ending. Bila tertangkap oleh Evil Nun atau Krokodal, Mike akan berakhir dikubur hidup-hidup oleh Evil Nun. Bila tertangkap oleh Mati atau Rod Sullivan, Charlie akan dikurung di dalam kandang kecil dan dimasukkan ke dalam ruang ekstraksi. Terima kasih telah menonton! Dan bila tertangkap oleh Franken-Boris, Liz akan dikurung di dalam kulkas hidup-hidup. Kisah yang dibawakan oleh Ice Cream 8 Final Chapter memang tidak mengungkap banyak hal mengenai Rod Sullivan, melainkan fokus pada usaha Jay Brown, Mike, Charlie, dan Liz dalam melarikan diri. Meski begitu, ada satu misteri yang disembunyikan pada seri ini. Kalau kita perhatikan dengan baik, pada post-credit scene, lebih tepatnya saat Rod mengungkapkan kekesalannya melihat sistem keamanan pabrik berhasil dinonaktifkan, ada sebuah foto yang menunjukkan Joseph Sullivan bersama Rod Gemuk yang dipasang di dinding. Bagi yang lupa, Rod memang sempat menjadi bocah cabi setelah ia melahap ice cream spesial buatan Joseph. Justru kejadian itulah yang menjadi cikal bakal terciptanya sosok penjahat ice cream. Sudah kami bahas lebih detail pada video plot ice cream 1-7. Nah, kenyataan bahwa Rod memasang foto dirinya bersama sang ayah, menandakan bahwa Rod Sullivan benar-benar menyayangi ayahnya. Tapi yang menimbulkan ternatanya besar adalah mengenai artikel koran yang dipajang tepat di samping foto tersebut. Artikel koran itu memberitakan tentang menghilangnya seorang pria bernama Daniel Williams sejak seminggu lalu. Perihal seminggu yang lalu belum tentu berarti seminggu sebelum cerita ice cream 8 dimulai, karena bisa jadi artikel itu adalah artikel lama. Sosok Daniel Williams ini masih sangat misterius, tidak ada kejelasan apapun mengenai identitasnya. Beberapa orang berspekulasi bahwa Daniel Williams sebenarnya adalah teman sekelas Rod yang membulinya, alias sang petugas security yang berakhir mati dibunuh oleh Rod. Keduanya sama-sama berkumis, tapi model rambutnya tampak berbeda. Di sisi lain, ada juga yang berasumsi bahwa Daniel Williams adalah identitas asli Rod Sullivan. Rod memalsukan kematiannya sendiri agar tidak dicurigai. Bagaimanapun itu, tampaknya Daniel Williams akan memegang peranan penting pada cerita ice cream, mengingat artikelnya diletakkan tepat bersebelahan dengan foto lama Joseph dan Rod. Kalau kalian punya pendapat mengenai sosok Daniel Williams, silakan tulis di kolom komentar. Ice cream 8 juga dikatakan akan mendapat update besar pada tahun 2024 mendatang, berupa true ending yang akan mengungkap semua misteri yang ada. Jadi begitulah pembahasan kisah game Ice Cream 8. Gimana menurut pendapat kalian? Silakan berpendapat di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen kami pin atau DM ke Instagram kami di idrom1. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah merequest dan menonton video ini. And see you guys in the next video. Seterom